Langit poster one kemarin siang berubah menjadi awan kelam. Sebuah kejadian yang menggemparkan warga itu terjadi sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Histeris warga di jalan pepaya RT-01-RO-01 Pogar Bangil Pasiruan, Jawa Timur itu terdengar karena sebuah ledakan yang diduga bom. Yang menyayat hati, ledakan tersebut menyebabkan seorang bocah berusia 6 tahun mengalami luka berat di bagian kakit dan wajah. Dalam video yang beredar, bocah tersebut mengalami luka sobek dan wajah terbakar akibat ledakan bom. Info terakhir yang berhasil dihimpun, bocah malang itu tengah mendapatkan perawatan intensif oleh tim medis di Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Timur. Sebelumnya, ledakan keras yang terdengar hingga radius 500 meter itu telah mengusik ketenangan warga. Alhasil, warga pun berhambudan dan mencari sumber suara. Ternyata setelah ditelusuri, ledakan itu berasal dari sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh pria berinisial A, beserta istri dan anaknya. Mengejutkan, penelusuran warga tersebut berbuah fakta yang mencengangkan. Ledakan yang terjadi bukanlah karena tabung LPG, melainkan sebuah bom yang diduga berjenis low explosive. Tak lama saat polisi tiba di TKP, ledakan kedua pun terjadi. Lalu muncullah seorang pria yang diduga kabur keluar rumah. Ia mengendahkan helm, menggendong tas ransel, dan bersiap melaju dengan sepeda motor. Pria yang diduga penghuni rumah sudah berusaha dicegat oleh warga. Tapi pria tersebut berbalik mengancam warga dan menyebutkan bahwa dirinya membawa sebuah bom. Pelaku itu pun ternyata disebut-sebut sempat melemparkan dua buah bahan peledak kepada polisi sebelum melarikan diri. Sementara sang ayah kabur, di dalam rumah ditemukan seorang bocah dalam kondisi tambah daya. Sebelumnya, bocah enam tahun tersebut bersama sang ibu kabur membawa ransel. Namun tadi sangka-sangka, ledakan kembali terjadi yang diduga berasal dari ransel tersebut. Alhasil, bocah itu pun terluka parah sementara sang ibu diamankan oleh petugas. Dilansir dari lamandetiknews.com, pemilik bom masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara tempat terjadinya ledakan dijaga ketat, dan garis polisi pun terpasang di sekitar rumah kontrakan. Selama tinggal di sana, pemilik bom dikenal tertutup dan jarang bergaul. Ia diketahui disibukan dengan berbisnis baju online. Tiga kaki-kaki yang dipergunakan oleh pesakit. Jadi, kaki-kaki melapuk, bantuk, dan satu lagi kaki-kaki. Instruksi untuk pengamanan di mafosik, 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 mafosik. Ini kemudian pilkada dan sebagainya, anggota masih dilapakan. Saya saja masih pakai yang begini. Itu artinya bahwa kita sedia, setiap sedia. Walaupun sekarang sudah jam sekian, ya seharusnya kita kembali. Status sendiri? Status sendiri seperti apa? Sementara ditingkatkan, ya belum ada siaga satu. Tetapi kita ditingkatkan terus, ya pengamanan. Biasa, nggak, tonging. Kisah bocah enam tahun yang menjadi korban di Pasiruan membuka cerita tragedi bom Surabaya. Dialah Erwan Danatan, kekal beradik yang tewas akibat membunuh diri yang mengguncangkan gereja Santa Maria Tamerjela. Keduanya meninggal bersama belasan korban lainnya pada minggu 13 Mei 2018 lalu. Orang tuanya menangis, tak kala keceriaan sang anak tak lagi dapat dia rasakan. Setelah tiga gereja di Surabaya diserang bom, malamnya bom kembali meledak di lantai lima rusun di desa Wodocolo, kecamatan Taman Sidoarjo. Usai kejadian, sang ayah bersimbah darah hingga dinyatakan meninggal oleh pihak kepolisian. Selain Anton, sang istri beserta sang anak yang berusia 17 tahun tewas di kamar susun. Sementara dua anak yang berusia 11 dan 10 tahun mengalami luka. Sementara satu anaknya dinyatakan selamat. Melihat dua saudaranya terluka, salah satu anak pelaku langsung membawa dua saudaranya ke rumah sakit terdekat. Miris, ledakan yang diduga berasal dari lakitan bom malah membuat istri dan anak-anaknya meregang nyawa. Tak sampai di situ, keluarga kembali dilibatkan dalam ledakan bom mundu diri yang selanjutnya terjadi di Mapolresta, Surabaya. Ledakan itu menimbulkan 10 korban. Dari penelusuran, pelaku diduga satu keluarga yang berboncangan menggunakan dua motor sembari membawa bom. Diketahui, pelaku sebenarnya berjumlah lima orang dengan satu anak kecil berusia 8 tahun yang duduk di bangku depan sepeda motor. Kejadian yang terjadi pada Senin pagi 14 Mei 2018 ini bermula saat pelaku mencoba masuk ke arah kerbang. Tak lama, kedua sepeda motor berhenti hingga akhirnya bom yang dibawa pelaku pun meledak. Beruntung, salah satu anak pelaku yang berada di bangku depan berhasil selamat lantaran terlempar saat bom meledak. Ibu Pertiwita henti-hentinya diteror oleh bahaya bom yang mengancam kapan dan dimana saja. Sudah banyak korban yang berjatuhan karena ledakan bom tersebut. Namun yang membuat hati miris, sampai kapan keanak-anak tak berdosa itu terus menjadi korban akibat keegoisan dari orang tua, mereka meregang nyawa akibatulah tak bertanggung jawab dari kedua orang tuanya. Ya, lagi-lagi ini bom kembali terjadi dan ini sangat-sangat dikecam sekali karena apalagi sekarang memakan kembali lagi korban yang namanya anak-anak tak. Ya, benar sekali. Jadi walaupun memang korbannya yang seperti kita ketahui adalah anaknya sendiri, tapi tetap saja tindakan teroris seperti ini jangan sampai terjadi apalagi melibatkan anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, tidak bersalah, dan tidak mau. Sebenarnya ya mungkin bukan jalan pilihan hidupnya juga sebenarnya. Betul, karena yang namanya bom ini kan sebenarnya ini banyak sekali jiwa-jiwa yang terancam. Karena banyak sekali juga jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Seperti kita mau melihat kembali beberapa kejadian kemarin juga, kan banyak sekali gitu, para korbannya ini kan mereka semua tidak bersalah. Benar, benar. Jadi, ya kita sih berharap memang terorisme itu sudah tidak ada lagi dan memang kalau bisa diusut tukas dan bisa membuat negara kita aman. Ya, luar biasa. Dan kita juga harap polisi terus semakin genceng memberangi terorisme, dan juga masyarakat juga semakin genceng memberangi terorisme bersama. Oke, berarti di pagi hari ini kita perlu hadir untuk ada nih, misalnya tetap diinset pagi bersama Selanatan. Dan juga saya Jever Justin, dan masih ngomong seputar keluarga nih. Kalau tadi mungkin kita sempat tahu ada keluarga yang kena teroris. Nah, kalau ini sepertinya ada keluarga yang hampir berpisah, namun sepertinya masih di ujung tanduk nih. Ini kita mau bicara mengenai Sule, dan juga Sadi Istri betul-betul banget nih ya. Beberapa sidang yang sudah digelar kemarin itu kan kayaknya Sule sempat nggak datang. Namun nih kemarin pas ada sidangnya, Sule ini hadir dan juga memang akhirnya mengungkapkan keinginannya bahwa selama ini tidak ingin bercerai. Tapi dari Sadi Istri tetap berpegal-pegal dengan keputusannya untuk percerai. Nah, kira-kira ada apa ya nih? Nah, benar.